Hai semuanya, selamat datang di channel IT Print Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ITB Post Apotek Untuk download coba gratis aplikasi ini, silahkan cek link di deskripsi Video kali ini kita akan membahas tentang menggunakan laporan dari laporan penjualan Di laporan penjualan, dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari penjualan kita Kita dapat mencetaknya per produk atau per pelangan, dan juga dari semua cabang atau cabang tertentu Seperti ini jika kita cetak per pelanggan Lalu seperti ini jika kita cetak per produk Kemudian fitur begini adalah laporan penjualan, dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari pembelian kita Kita juga dapat mencetaknya per supplier atau per barang Dari semua cabang atau cabang tertentu, lalu kita akan cetak untuk mencetak per supplier Seperti ini jika kita cetak per supplier Lalu kita pilih produk, kita akan cetak untuk mencetak per produk Seperti ini jika kita cetak per produk Lalu fitur berikutnya adalah laporan pendapatan, dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari pendapatan yang kita dapatkan Kemudian laporan terlaris, dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari penjualan kita mulai dari yang terlaris Lalu laporan terjual, dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari pendapatan 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 dari pend Pertama laporan utang dapat kita gunakan untuk melihat tampilan dari utang yang kita miliki Dari cabang atau cabang tertentu dan juga dari jenis atau jenis tertentu Lalu laporan PIUTANG dapat kita gunakan untuk melihat tampilan dari piutang yang kita miliki Kemudian laporan buy payı putang dapat kita gunakan untuk melihat tampilan dari piutang Kemudian laporan bayar hutang dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari pembayaran hutang Lalu laporan aset dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari aset yang kita miliki Dari semua jenis atau jenis tertentu dan juga dari semua cabang atau cabang tertentu Terakhir laporan pertama dapat kita gunakan untuk melihat laporan dari barang pertama kita Sekian untuk video kali ini Terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!